Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kalau keyboard entry-level multi-devices Logitech itu ada K380, kali ini gue pengen ngebahas sebuah keyboard entry-level, walaupun secara pricing nggak entry-level banget. Tapi ini adalah keyboard entry-level mechanical untuk lini non-gaming-nya dari Logitech. Dan udah pasti dia keyboard-nya multi-devices. Langsung aja, ini dia Logitech. Logitech Popkeys. Oke, jadi kalau sebelumnya gue pernah ngebahas juga mengenai mouse, namanya Logitech Popmouse. Dan ini sebenarnya adalah partner-nya dari Logitech Popmouse tersebut. Dan untuk warnanya sendiri, keyboard Logitech Popkeys ini hadir dalam 5 varian warna. Jadi ada yang namanya warna Daydream yang gue pegang ini. Terus ada yang namanya warna Heartbreak, warna Bless, terus ada namanya warna Miss, dan satu lagi itu namanya warna Kosmos. Jadi ya emang ada 5 varian warna. Walaupun mungkin dulu sebelumnya cuma ada 3 doang, sekarang udah ada 5 varian warna. Untuk switch-nya sendiri, karena ini adalah mechanical keyboard, jadi dia pasti ada switch-nya. Dan switch yang digunakan ini adalah switch warna coklat, tapi gue juga kurang tahu mereknya apa, dan itu nggak disebutin juga sama Logitech, merek dari switch coklat itu apa. Untuk harga sendiri, Logitech Popkeys ini dibanderol dengan harga sekitar 1,4 sampai dengan 1,5 jutaan saat gue bikin video ini. Dan seperti biasa, sebelum gue mulai lebih lanjut video hari ini, jangan lupa juga untuk pencet tombol like, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol share ya, kalau video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan gue juga udah taruh link pembelian dari keyboard ini di kolom deskripsi di bawah. Dan langsung aja sekarang gue bakal ngebahas mengenai desain dulu, seperti biasa. Oke, pertama-tama di sini yang akan gue bahas adalah mengenai layout dari keyboard ini. Keyboard ini menggunakan layout 75%, jadi dia nggak ada tombol dari arrow key ke samping, tombol arrow key-nya ditaruh di bawah sini. Lalu untuk kombinasi warnanya di papan board-nya ini sendiri, bagian dalamnya, ini dia menggunakan warna yang biasanya lebih terang, terus di bagian luarnya dia pakai warna yang lebih gelap. Cuma kebetulan karena gue pakai unit review-nya ini adalah yang warna daydream, jadi dalamnya ini warnanya hijau kebiruan, dan bagian luarnya ini adalah warna ungu agak sedikit lilac. Lalu kita lanjut ke bagian belakang, di bagian belakang ini dia punya 5 buah rubber fit di sini, dan di sini agak disayangkan keyboard ini nggak punya kickstand, jadi dia cuma ada satu angle, cuman untungnya karena kompartemen baterainya ini agak tebal, jadi anglenya agak sedikit miring. Jadi cocok juga kalau untuk kalian yang masih mempertimbangkan ergonomis, cuman mungkin yang agak disayangkan anglenya hanya ada satu angle saja. Lalu lanjut ke bentuk keycaps ya, di sini bentuk keycaps-nya agak ngebundar, jadi mungkin kalau kalian pakai keycaps yang tradisional sebelumnya, itu kalian mungkin agak perlu sedikit learning curve, dan ini bentuk keyboard ini agak mirip, keycaps-nya agak mirip dengan yang ada di Logitech K380. Lalu untuk keyboard ini sendiri, dia pakai tiga kombinasi warna untuk keycaps ya, di mana dia kalau di Daydream ini warna hijau lime, terus di sini ada warna putih, dan ada warna ungu lilac gitu ya, dan untuk Legend Emoticon-nya ini, dia menggunakan tintanya itu yang warnanya silver, atau yang agak mengkilau gitu, dan untuk tombol escape-nya sendiri, ini dia tombolnya juga agak sedikit beda, di mana escape-nya ini tombolnya pakai warna ungu mengkilau, seperti itu. Di sini juga yang gue suka, si keyboard ini punya legend untuk keyboard Mac gitu ya, jadi mungkin kalau kalian pakai Windows, atau mungkin kalian pakai Mac, kalian bisa ngelihat di sini, dia udah ada deskripsinya gitu, tinggal disesuaikan saja, seperti itu. Lalu untuk ngeganti antara koneksi 1, 2, dan 3, itu kalian bisa lihat di sini ada F1, F2, dan F3, yang bisa kalian pilih. Lalu juga balik lagi ke bagian belakang, yang hampir lupa gue jelaskan, di sini ada kompartemen baterai, buat kalian masukin baterainya, di sini baterainya pakai baterai AAA, dan di sini ada tempat untuk kalian menyimpan dongle USB logibolt-nya, seperti itu. Oke, lanjut ke build quality dari keyboard ini, karena keyboard ini secara arahan produknya itu lebih kayak buat ngejual desainnya, jadi secara build quality keyboard ini menurut gue cukup biasa saja, dengan bahan build quality itu pakai bahan plastik, dan yang gue senang juga walaupun dia bahan plastik, keyboard ini nggak berasa kopong, berasa kokoh, dan juga ada sedikit beban berat, ada sedikit beratnya juga, jadi nggak bener-bener berasa keyboard kopongan seperti itu. Oke, untuk fitur dari keyboard ini pertama-tama, karena dia menggunakan mechanical switch yang udah jadi standar, keyboard ini bisa kalian ganti-ganti keycaps-nya, dan sebenarnya dalam paket pembelian itu, kalian juga dapat 4 buah keycaps tambahan yang bisa kalian ganti, dan ini kebetulan 4 buah keycaps-nya ini, bentuknya adalah bentuk-bentuk emoji ya, jadi bisa banget kalian pakai. Terus juga hal kedua yang gue senang dari keyboard ini, ini sebenarnya juga hal positif sih, dari hampir semua keyboard-nya Logitech, yaitu baterainya menurut gue juga tahan lama, apalagi dia pakai baterai AAA, dan menurut Logitech sendiri, baterai dari keyboard ini bisa tahan sampai dengan 1 tahun. Terus juga di sini keyboard-nya bisa terkoneksi ke 3 devices, yang udah tersedia di F1, F2, dan F3, dan keyboard ini juga ada support dengan yang namanya Logibolt. Jadi kalau yang belum tahu, Logibolt ini adalah the next gen-nya dari Logitech Unifying Receiver. Terus selanjutnya, fitur yang gak kalah pentingnya adalah karena dia menggunakan mechanical switch, jadi untuk kalian yang senang mengetik di keyboard dengan ada suara mechanical-nya, keyboard ini cocok banget sih buat kalian. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal nunjukin gimana suara dari Logitech PopCase ini dengan mikrofon gue ini ya. Sebentar, gue akan langsung setting. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke, jadi tadi adalah hasil gue nyobain si Logitech PopCase itu. Gimana menurut kalian suara dari Logitech PopCase itu bisa langsung kalian tulis juga di kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue, untuk suaranya sendiri karena dia pakai switch yang warna coklat, jadi ketika dipencet suaranya itu gak selebahi si switch warna biru gitu ya. Dan dia pun juga gak sekenceng atau ketika dipencet tuh gak se-tactile si switch warna merah. Jadi bener-bener ada di tengah-tengahnya. Nah, itu kan dari selera gue. Bisa jadi kalau emang kalian lebih senang pakai switch yang warna biru atau warna merah, mungkin kurang cocok juga dengan suara dari switch coklat yang ada di keyboard ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yang hampir lupa buat gue jelasin padahal itu fitur utama dari keyboard ini adalah keyboard ini itu punya emoji dedicated button yang ada di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nantinya bisa kalian setting di aplikasi Logitech Option Plus ya. Sekarang bukan Logitech Option doang. Terus juga fitur yang gak kalah pentingnya di sini, keyboard ini bisa cukup banyak tombol yang bisa dikustomisasi. Mulai dari F4 sampai dengan F12. Dan kalau gak salah tombol ini juga bisa dikustomisasi. Serta 4 tombol emoji yang ada di sini. Jadi untuk level kustomisasi ya menurut gue dari keyboard ini lumayan banget ya. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke weakness yang gue rasakan ketika gue mencoba pakai si Logitech Pop Keys ini. Pertama-tama ada di keycapsnya. Menurut gue karena keycapsnya ini bentuknya agak sedikit kurang wajar. Jadi ketika gue pakai itu gue perlu sedikit learning curve dari yang biasanya gue pakai keycaps bentuknya kotak. Sekarang gue pakai keycaps bentuknya lingkaran yang secara ukuran tuh lebih kecil dibandingkan dengan keycaps yang warna coklat. Kelemahan kedua adalah keyboard ini gak punya backlit LED di semua keys-nya. Backlit LED-nya itu cuma ada di tombol F1, F2, F3 sebagai indikator ketika kalian pengen ganti-ganti devices-nya dan juga di tombol caps lock-nya. Terima kasih. Oke, terus fitur terakhir yang agak gue sayangkan gak ada di keyboard ini adalah koneksi via wire. Cuman ya emang agak ambigu juga karena dia pakai baterai triple A jadi kayak agak gak penting gitu dimasukin port type C atau port micro USB gitu ya. Cuman ya gue agak sedikit penyayangkan karena fitur itu gak ada karena menurut gue fitur wire itu cukup penting apalagi kalau misalkan baterai keyboard kalian cukup cepat habis cuman ya kebetulan keyboard ini baterainya cukup awet ya jadi gak terlalu issue juga untuk baterai cuman kalau yang jadi permasalahan utama adalah ketika udah terlalu banyak device yang terkoneksikan secara wireless ke device kalian, ke laptop kalian atau ke notebook kalian dan itu akan agak sedikit gue berasa kalau udah kebanyakan device koneksi via bluetooth atau via wireless tuh suka ada problem kayak kurang apa ya, kurang stabil gitu sinyal dari keyboardnya dan kadang tuh suka dari keyboard ini gue langsung direct via kabel bluetooth eh kabel bluetooth, kabel type C sorry gitu jadi ya agak disayangkan juga karena gak ada sih kabel type C-nya itu cuman ya untuk overall use sih cukup oke lah gitu oke in summary pendapat gue mengenai si Logitech Popkeys ini adalah jeng 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 keyboard ini sebenernya cocok buat siapa? keyboard ini sebenernya cocok buat kalian yang lebih mengutamakan desain sama kustomisasi tombol-tombol yang ada disini serta kalian pengen cobain pake keyboard mekanical dengan daya tahan baterai yang cukup lama tapi gak mau ngerogoh kocek terlalu ke dalam buat beli kayak MX Keys Mechanical yang mungkin harganya ada di 2 jutaan something gitu ya dan ya ini bisa jadi salah satu opsi yang cukup budget gitu ya cuman kalo misalkan di mechanical keyboard kalian nyari keyboard yang switch-nya itu red atau blue atau misalkan kalian nyari keyboard yang punya koneksi wire atau misalkan kalian cari keyboard yang ada kickstand atau yang ada RGB full di keyboard ini gak ada gitu jadi itu yang mungkin harus kalian perhatikan oke itu aja pendapat gue review gue mengenai si Logitech Popkeys ini gimana pendapat kalian mengenai Logitech Popkeys ini langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah ya jadi kalo ya menurut kalian keyboard ini seperti apa bisa banget kalian tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo caranya gimana dengan klik tombol like klik tombol subscribe dan juga klik tombol share-nya dan juga gue udah taruh link pembelian untuk keyboard ini di kolom deskripsi yang ada di bawah sini oke last but not least see you on the next video bye-bye